Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian siswa kelas 10 SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon Pada kesempatan kali ini Ibu ingin memberikan penjelasan terkait kurikulum yang akan kalian peroleh selama belajar di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon Kurikulum sendiri itu apa? Untuk definisi kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai perdoman dalam penyelenggaraan pembelajaran Jadi fungsi kurikulum di sini adalah sebagai acuan untuk kita dalam mencapai tujuan dari proses pembelajaran Untuk di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon kita menggunakan kurikulum yaitu kurikulum 2013 revisi tahun 2018 Di kurikulum 2013 revisi 2018 ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok A muatan nasional kelompok B muatan kewilayahan dan kelompok C muatan peminatan kejuruan Nah masing-masing dari tiap kelompok ini atau tiap muatan ini terdiri dari beberapa mata pelajaran apa saja mari kita lihat satu persatu Yang pertama di struktur kurikulum yang pertama yaitu muatan nasional terdiri dari enam mata pelajaran yang pertama pendidikan agama dan budi perkerti itu alokasinya selama tiga tahun sebanyak 318 jam kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewagranegaraan sebanyak 212 jam bahasa Indonesia sebanyak 320 jam matematika 424 jam kemudian ada sejarah Indonesia 108 jam dan bahasa Inggris serta bahasa asing lainnya sebanyak 352 jam jadi untuk muatan nasional jumlah jam keseluruhan selama tiga tahun adalah 1734 jam kemudian untuk muatan kewilayahan terdiri dari dua mata pelajaran yaitu seni budaya sebanyak 108 jam dan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sebanyak 144 jam jadi jumlah untuk muatan kewilayahan adalah sebanyak 252 jam muatan berikutnya yaitu muatan peminatan kejuruan ya ini yang muatan ketiga ya muatan peminatan kejuruan sendiri atau muatan C itu dibagi lagi menjadi C1 C2 dan C3 C1 yaitu dasar bidang keahlian ini terdiri dari empat mata pelajaran yaitu simulasi dan komunikasi digital sebanyak 108 kemudian ada fisika kimia dan biologi masing-masing sebanyak 72 jam dilanjutkan kelompok C2 yaitu dasar program keahlian terdiri dari empat mata pelajaran yaitu dasar-dasar kefarmasian sebanyak 252 jam perundang-undangan kesehatan 72 jam keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau kita singkat biasanya dengan K3LH sebanyak 72 jam dan mata pelajaran farmakognosi dasar sebanyak 72 jam yang terakhir adalah mata pelajaran kelompok kompetensi keahlian yang terdiri dari pelayanan farmasi 840 jam farmakognosi 280 jam farmakologi 280 jam kimia farmasi 314 jam dan produk kreatif kewirausahaan atau PKK sebanyak 524 jam jadi keseluruhan total jumlah jam muatan peminatan kejuruan adalah sebanyak 3030 jam pelajaran dan total seluruh jam pelajaran dari kelas 10 11 dan 12 adalah sebanyak 5.016 jam nah sejumlah jam ini nantinya akan kita bagi menjadi 3 tahun pelajaran dengan pembagian sebaran mata pelajaran sebagai berikut untuk pendidikan agama dan budi pekerti dari kelas 10 11 dan kelas 12 itu masing-masing 3 jam pelajaran kemudian untuk PPKN 2 jam pelajaran kemudian untuk bahasa Indonesia untuk kelas 10 ada 4 jam pelajaran kelas 11 3 jam dan kelas 12 2 jam sementara matematika dari kelas 10 11 dan 12 seluruhnya masing-masing adalah 4 jam pelajaran untuk mata pelajaran sejarah Indonesia ini nanti hanya akan diajarkan di kelas 10 saja yaitu dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 3 sedangkan untuk bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu ada masing-masing 3 jam pelajaran di kelas 10 dan kelas 11 dan di kelas 12 ada 4 jam pelajaran jadi total untuk muatan nasional untuk kelas 10 ada 19 jam kelas 11 ada 15 jam dan kelas 12 itu ada 15 jam selanjutnya adalah muatan kewilayahan atau kelompok B mata pelajaran seni budaya ini hanya akan diberikan di kelas 10 saja yaitu sebanyak 3 jam kemudian pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK ini hanya akan diberikan atau diajarkan di kelas 10 dan kelas 11 masing-masing 2 jam selanjutnya untuk muatan peminatan kejuruan kelompok C1 yaitu dasar bidang keahlian nah untuk dasar bidang keahlian seluruh mata pelajaran 4-4 yaitu simkomdik fisika kimia dan biologi itu masing-masing hanya diberikan di kelas 10 saja jadi C1 atau kelompok dasar bidang kejuruan itu hanya akan diajarkan di kelas 10 saja simkomdik diberikan sebanyak 3 jam kemudian fisika kimia dan biologi masing-masing diberikan sebanyak 2 jam selanjutnya masuk ke kelompok C2 dasar program keahlian yang pertama yaitu dasar-dasar kefarmasian sebanyak 7 jam perundang-undangan kesehatan sebanyak 2 jam K3LH sebanyak 2 jam dan farmakognosi dasar sebanyak 2 jam nah untuk dasar program keahlian atau kelompok C2 ini juga hanya diberikan di kelas 10 selanjutnya adalah kelompok kompetensi keahlian terdiri dari mata pelajaran pelayanan farmasi sebanyak 12 jam di kelas 11 dan kelas 12 farmakognosi 4 jam farmakologi 4 jam kimia farmasi diberikan di kelas 11 4 jam dan di kelas 12 5 jam serta mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang diberikan di kelas 11 sebanyak 7 jam dan di kelas 12 sebanyak 8 jam nah di luar struktur kurikulum resmi kami SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon memiliki sebaran atau struktur kurikulum tambahan yang diberikan khusus di sekolah sekolah Muhammadiyah yang pertama adalah mata pelajaran kemuhammadiyahan itu diberikan di kelas 10 dan kelas 12 masing-masing sebanyak 2 jam kemudian ada tambahan juga bahasa Arab yang diberikan di semua tingkatan kelas yaitu kelas 10 11 dan kelas 12 masing-masing sebanyak 2 jam dan ada tambahan lagi yaitu muatan mata pelajaran bahasa Sunda yang hanya diberikan di kelas 10 sebanyak 2 jam baik itu di semester 1 maupun di semester 2 jadi nantinya total jam pelajaran di kelas 10 11 dan 12 menurut struktur resmi yaitu 46 jam 48 jam dan 48 jam di kelas 12 tetapi dengan penambahan akan ada penambahan jam-jam khusus maka akan lebih dari struktur resmi yang ada selanjutnya untuk penjabaran mata pelajaran muatan peminatan kejuruan mungkin kalian yang berasal dari SMP negeri maupun SMP swasta pastinya sudah tidak asing dengan mata pelajaran yang ada di muatan nasional maupun muatan kewilayahan karena sebagian besar mata pelajaran itu sudah pernah kalian dapatkan di tingkat SMP sedikit yang akan ibu jelaskan adalah terkait dengan muatan peminatan kejuruan terutama kelompok C2 dan kelompok C3 kalau untuk simkomdik fisika kimia biologi ibu rasa di SMP juga sudah pernah diajarkan nah yang mungkin belum pernah kalian dapatkan di tingkat SMP atau mungkin sama sekali diantara kalian ada yang belum paham yaitu kelompok C2 dan kelompok C3 untuk kelompok C2 sendiri yang pertama adalah dasar-dasar kefarmasian ini di kelas 10 akan diberikan sebanyak 7 jam banyak banget tetapi ini tidak terdiri dari satu mata pelajaran melainkan terdiri dari beberapa mata pelajaran yang digabungkan menjadi satu yaitu diantaranya ada mata pelajaran ilmu resep kemudian mata pelajaran praktek resep kemudian di dalamnya juga ada mata pelajaran dasar-dasar farmakologi kemudian ada mata pelajaran perundang-undangan kesehatan K3LH dan farmakognosi dasar selanjutnya untuk yang kelompok C3 kompetensi keahlian mata pelajaran gabungan juga ada yaitu yang pertama di pelayanan farmasi pelayanan farmasi ini ada 12 jam masing-masing kalau dilihat wah banyak banget padahal di dalamnya terdiri dari beberapa mata pelajaran gabungan untuk pelayanan farmasi yang nanti kalian dapatkan di kelas 11 dan kelas 12 itu terdiri dari mata pelajaran ilmu resep praktek resep kemudian mata pelajaran administrasi farmasi dan praktek simulasi apotek jadi kalau dijumlahkan nanti jumlah jamnya adalah sekitar 12 jam kemudian yang gabungan berikutnya mata pelajaran gabungan berikutnya adalah produk kreatif dan kewirausahaan nah nanti di dalamnya kalian akan mendapatkan teori tentang kewirausahaan ditambah lagi dengan praktek pembuatan produk kreatif jadi untuk yang kelompok C3 nomor 5 produk kreatif dan kewirausahaan di dalamnya ada teorinya dan juga ada prakteknya disini nanti kalian akan membuat produk-produk yang mengasah kreatifitas kalian kemudian nantinya juga produk itu yang kalian buat itu memiliki hubungan terkait dengan jurusan farmasi ya terkait dengan ilmu kefarmasian oke mungkin banyak yang bertanya ya mata pelajaran terutama mata pelajaran mata pelajaran yang khusus yaitu kelompok C2 dan kelompok C3 itu sebenarnya apa sih ya kita coba bedah satu persatu yang pertama mata pelajaran ilmu resep di dalamnya sesuai dengan namanya ilmu resep berarti kita akan mempelajari tentang jenis-jenis obat-obatan yang ada di pasaran atau yang akan nantinya mungkin akan kalian dapatkan saat kalian nanti sudah berada atau bekerja ya contoh kalau anak kecil sakit biasanya diberikan obat dalam bentuk puyar karena anak kecil susah untuk diberi obat dalam bentuk tablet nah puyar itu seperti apa bagaimana cara membuatnya kalau dokter menuliskan resep itu pasti ada aturan pakainya ada jumlah-jumlah tertentu yang diberikan yang harus disesuaikan dengan usia dari pasien tersebut nah itu kurang lebih yang akan kita pelajari di mata pelajaran ilmu resep yang nantinya akan bersambung ke praktek resep kemudian pelajaran lainnya adalah farmakologi dasar atau dasar-dasar farmakologi dari namanya atau dari bahasanya farmakologi itu berasal dari kata farmako dan logos farmako adalah obat-obatan logos adalah ilmu pengetahuan jadi farmakologi adalah mata pelajaran tentang ilmu yang berkaitan dengan obat bagaimana ketika obat masuk ke dalam tubuh apa yang akan terjadi ketika obat masuk di dalam tubuh bagaimana mekanisme kerja obat di dalam tubuh kita bagaimana khasiatnya bagaimana kalau kita meminum obat dengan secara bersamaan dengan obat yang lain apakah ada interaksi nah itu kurang lebih yang akan kalian dapatkan di mata pelajaran farmakologi dasar dan farmakologi kemudian untuk mata pelajaran perundang-undangan kesehatan sesuai dengan namanya maka kita akan mempelajari semua atau sebagian besar undang-undang yang terkait dengan kesehatan terutama yang terkait dengan bidang farmasi pelajaran berikutnya adalah K3LH keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup selanjutnya adalah farmakognosi dasar dan farmakognosi di sini dari katanya farmakognosis farmako adalah ilmu tentang obat-obatan tetapi perbedaannya dengan farmakologi di farmakognosi kita akan belajar tentang tanaman-tanaman obat yang bisa digunakan atau yang berhasiat untuk pengobatan contoh misalkan yang lazim kalian mungkin sudah ketahui atau yang paling mudah jahe jahe itu secara umum digunakan untuk menghangatkan badan digunakan untuk membantu mengeluarkan angin di dalam tubuh digunakan untuk menghangatkan tenggorokan nah di ilmu farmakognosi dasar dan ilmu farmakognosi kita akan mempelajari salah satunya tadi contohnya adalah jahe tanaman jahe ini hasiatnya apa isinya apa kemudian nama latin dari tanamannya apa termasuk kelompok keluarga tanaman atau familianya apa dan yang paling penting adalah bagian mana yang digunakan dari tanaman tersebut yang memiliki hasiat untuk pengobatan karena dari suatu tanaman itu tidak seluruh bagian tanaman tersebut memiliki hasiat untuk pengobatan contoh tadi tanaman jahe tanaman jahe itu yang berhasiat untuk pengobatan adalah bagian dari akar tinggalnya nah akar tinggal itu dalam bahasa latin disebut rizoma atau rizom jadi kalau kita menyebutkan jahe sebagai tanaman obat maka simplicianya atau bagian tanamannya kalau kita sebutkan dalam bahasa latin adalah zingiberis rizoma zingiberis dari kata atau dari asal tanamannya zingiber officinale rizom adalah bagian tanaman yang digunakan yaitu akar tinggal sehingga kita sebut simplicia jahe adalah sebagai zingiberis rizom nah itu kurang lebih yang nanti kalian akan pelajari di farmakognosi dasar selanjutnya di kelompok C3 atau kompetensi keahlian ada mata pelajaran pelayanan farmasi di mata pelajaran pelayanan farmasi ini nanti akan ada ilmu resep mata pelajaran praktek resep kurang lebihnya ini akan sama dengan yang di kelompok C2 yaitu dasar-dasar kefarmasian hanya nanti dibedakan bentuk-bentuk sediaannya saja biasanya di kelas 10 yang akan diajari adalah tadi bentuk puyer atau dalam bahasa latin kita sebut pulverus kemudian ada salep unguentum kemudian kita juga mempelajari tentang kapsul kalau dalam bahasa latin kita sebut kapsule kalau di kelas 11 dan kelas 12 yaitu yang masuk kategori kelompok C3 kompetensi keahlian kita akan belajar lebih dalam lagi yaitu bentuk-bentuk sediaan seperti larutan kemudian ada emulsi ada suspensi ada bentuk sediaan tablet pil kemudian ada bentuk sediaan supositoria ada bentuk sediaan injeksi dan sebagainya nah itu yang akan kita pelajari kemudian selain ilmu resep dan praktek resep pelayanan farmasi di kelas 11 dan kelas 12 itu ada mata pelajaran administrasi farmasi dan praktek simulasi apotek sesuai dengan namanya administrasi farmasi kita akan mempelajari tentang administrasi yang terkait dengan ilmu farmasi terutama yang terkait dengan pelayanan saat di apotek nah ini match banget atau sinkron dengan prakteknya yaitu praktek simulasi apotek nanti setelah di hari kamis insyaallah ya di hari kamis kalian akan melakukan kunjungan laboratorium nah nanti kalian akan lihat laboratorium apa saja yang ada di sekolah kita di bagian belakang sekolah kita itu ada laboratorium simulasi apotek alhamdulillah laboratorium di sekolah kita sangat representatif salah satunya tadi laboratorium simulasi apotek sudah didesain dirancang oleh pihak sekolah sampai menyerupai apotek konvensional sehingga disana nanti kalian akan belajar kalian akan mempelajari kemudian kalian akan mempraktekkan apa saja pelayanan yang nantinya akan dilakukan di apotek kemudian untuk mata pelajaran berikutnya farmakognosi farmakologi tadi kurang lebihnya hampir sama dengan yang sudah ibu jelaskan untuk di mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian mungkin yang berbeda adalah kimia farmasi kimia farmasi kalau di kelas 10 nanti kalian belajar kimia dasar sementara nanti di kelas 11 dan di kelas 12 itu lebih menjurus atau ada penjurusan atau penguatan di kimia ilmu kimia yang terkait dengan bidang kefarmasian dan nanti akan diperkuat juga dengan prakteknya ya yaitu ada praktek kimia farmasi di kelas 11 dan di kelas 12 dan terakhir untuk mata pelajaran yang akan ibu jelaskan adalah produk kreatif dan kewirausahaan nah sekilas tadi sudah ibu sampaikan bahwa untuk produk kreatif dan kewirausahaan sesuai dengan program pemerintah dan slogan dari pemerintah bahwa SMK itu BMW Bisa bisa bekerja bisa melanjutkan dan bisa berwirausaha maka disintronkan juga lah dengan mata pelajaran yang ada di struktur kurikulum di SMK SMK yaitu maka ditambahkan lah produk kreatif dan kewirausahaan ya disini nanti kalian akan mendapatkan teori dalam berwirausaha seperti apa sampai kalian menghitung harga pokok penjualan sampai kalian menghitung berapa sih margin keuntungan yang akan kalian dapatkan kemudian kalian juga akan diajarkan merancang suatu produk dan nantinya akan disinkronkan atau disinkronkan dengan prakteknya jadi pada saat kalian praktek produk kreatif atau pembuatan produk kreatif disini kalian bisa berkreasi ya misalkan kalian ingin membuat sediaan produk yang kalian buat itu misalkan permen jahe atau serbuk jahe instan nah nanti kalian merancang untuk membuat produk jahe instan itu apa saja bahan yang harus saya butuhkan berapa harga dari masing-masing bahan kemudian berapa biaya produksi kemasan promosi sampai nanti kalian bisa menghitung berapa harga jual dari produk yang kalian buat nah itu tadi adalah sekilas terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan di SMK Farmasi Muhammadiyah selanjutnya untuk pengaturan beban belajar nanti kita ada kegiatan tatap muka kegiatan pembelajaran praktik kegiatan terstruktur kegiatan mandiri kemudian kita juga punya program perbaikan dan pengayaan serta program ekstra kurikuler hanya karena kondisi saat ini kita sedang berada dalam situasi pandemi covid-19 maka kegiatan tatap muka di sekolah kita mungkin tidak bisa 100% dilaksanakan termasuk kegiatan pembelajaran karena sebagian besar kegiatan belajar mengajar akan kita laksanakan secara daring tapi insyaallah tidak mungkin juga 100% kita laksanakan secara daring karena untuk pembelajaran praktek terutama untuk kalian yang baru saja masuk ke kelas atau kelingkungan sekolah SMK Farmasi Muhammadiyah maka kalian pasti juga harus mengenal jadi tidak mungkin seluruhnya diberikan secara daring jadi nanti insyaallah akan dirancang oleh pihak kurikulum atau tim kurikulum terkait dengan pembelajaran secara daring seperti apa nanti secara luringnya atau langsung seperti apa kemudian berikutnya adalah terkait dengan kalender pendidikan nah untuk kalender pendidikan ini kita mengacu pada kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat disini terdiri dari libur nasional kemudian ada libur apa ya libur untuk kenaikan kelas libur akhir semester kemudian ada libur khusus yang hanya ada di sekolah-sekolah di lingkungan Muhammadiyah itu nanti ada penambahan tersendiri di luar dari kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat selain itu di kalender pendidikan juga memuat waktu pembelajaran kemudian waktu pelaksanaan ujian tengah semester kemudian waktu pelaksanaan penilaian akhir tahun penilaian akhir semester dan lain-lain nah ini juga termasuk yang penting harus kalian perhatikan kriteria untuk kenaikan kelas disini ibu sampaikan bahwa kriteria kenaikan kelas di SMK Farmasi Muhammadiyah yang pertama adalah siswa harus menyelesaikan program pembelajaran dalam dua semester jadi artinya dinyatakan naik kelas jika dia melaksanakan atau menyelesaikan program pembelajaran dalam dua semester kemudian siswa tersebut harus memiliki deskripsi nilai sikap dan nilai spiritual minimal baik jadi kalau ada yang pintar tapi kemudian memiliki nilai sikap atau nilai spiritual kurang maka itu bisa menjadi pertimbangan apakah siswa tersebut layak atau tidak layak untuk dinaikkan yang ketiga kriteria yang ketiga adalah tidak memiliki nilai yang kurang dari KKM yang ditetapkan KKM di sekolah kita untuk seluruh mata pelajaran adalah 65 jadi jika kalian ingin naik kelas maka nilai yang kalian dapatkan baik di semester ganjil maupun di semester genap adalah minimal yaitu mencapai KKM yaitu nilai 65 dan jumlah ketidakhadiran atau ALPA itu maksimal 10% dari jumlah hari efektif selanjutnya untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolahan kita untuk kelas 10 itu ada ekskul wajib ekskul wajib di sekolah kita untuk siswa kelas 10 yaitu yang pertama hisbul waton dan tapak suci untuk hisbul waton itu sama seperti pramuka kalau di sekolah umum kemudian tapak suci ini adalah ilmu bela diri khusus Muhammadiyah yaitu tapak suci dan untuk kelas 10 dan kelas 11 itu ada ekskul pilihan nanti bisa kalian baca ada jurnalistik badminton futsal lukis kaca ada fasoha english club parang merah remaja dan yang lainnya nah sebelum ibu akhiri untuk presentasi hari ini ibu hanya ingin memberikan sedikit tips terkait dengan bagaimana cara belajar yang baik di sekolah kita kalau mata pelajarannya adalah mata pelajaran yang umum seperti PAI kemudian PKN Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris mungkin kalian sudah belajar dari sejak kalian SMP atau ada juga yang sudah dapat di SD beberapa mata pelajaran jadi mungkin tidak terlalu kaget tidak terlalu aneh tidak terlalu asing dengan mata pelajaran tersebut dan mungkin kalian sudah tahu pola belajar yang tepat untuk kalian seperti apa tapi bagaimana dengan mata pelajaran mata pelajaran yang baru kalian dapatkan di SMK Farmasi Muhammadiyah gimana sih cara belajar yang baik untuk pelajaran pelajaran hafalan contoh seperti farmakognosi dasar kemudian ada dasar-dasar farmakologi ilmu resep kalau dia berupa mata pelajaran yang banyak hafalannya kalau ibu bisa ngasih tips maka lebih baik kalian membaca mata pelajaran tersebut berulang artinya semakin sering kalian baca maka akan semakin banyak yang nempel atau yang tinggal di otak kalian semakin sering kalian mengulangnya maka akan semakin banyak yang kalian hafalkan kalau saat ibu SMF sekitar 20 tahun yang lalu maka ibu akan bikin catatan kecil terutama terkait nama-nama obat khasiatnya kemudian nama tanaman obat khasiatnya ibu akan bikin catatan kecil ditulis tangan karena kalau ditulis tangan maka otomatis kita pasti sambil membaca jangan diketik tapi kalian tulis tangan kemudian ditempel di dinding kamar jadi saat mau tidur setelah belajar saat mau tidur sambil menunggu ngantuk itu bisa sambil dibaca pasti akan lebih banyak yang kalian dapat hafalkan dibandingkan jika kalian tidak sama sekali membacanya kemudian untuk yang berupa mata pelajaran hitung-hitungan mungkin sama seperti mata pelajaran hitungan lain seperti matematika semakin sering menyelesaikan latihan-latihan soal maka pasti semakin menguasai rumus-rumus dapat menyelesaikannya soal-soalnya itu bisa dijadikan acuan kemudian kalau dia berupa kimia kimia farmasi kemudian ilmu resep yang tidak seluruhnya berupa hafalan untuk mata pelajaran ilmu resep ini gabungan antara mata pelajaran hitungan dengan hafalan maka kalian harus banyak latihan mengerjakan soal-soal kemudian kalau dia berupa hafalan semakin banyak diulang dibaca diulang dihafalkan maka otomatis kalian pasti lebih banyak yang kalian ingat mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan kali ini jika ada yang masih tidak atau ada yang belum kalian pahami maka silakan nanti bisa ditanyakan melalui fasilitator kemudian nanti mungkin fasilitator bisa nanti menanyakan langsung ke ibu untuk hal-hal yang mungkin kalian belum pahami terkait apa yang ibu sampaikan pada kesempatan kali ini lebih dan kurangnya ibu mohon maaf selamat bergabung di SMK Farmasi Muhammadiyah selamat belajar dan semoga kalian bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah ini dan sukses buat kalian semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa